Alhamdulillah, dalam batas-batas yang tertentu, bahkan bisa kita optimalkan lebih lanjut lagi, ini insya Allah untuk urusan penanganan HIV AIDS, baik penanganan dalam arti perlindungan atau mempenanggulangan, insya Allah tidak harus ada persoalan dengan urusan anggaran. Saya kira kalau donor atau donator luar negeri sudah menyatakan bahwa tahun sekian akan menghentikan bantuan penanggulangan AIDS-nya, maka insya Allah untuk urusan Jawa Barat, khususnya pemerintah provinsi, jangan khawatir, berapapun untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat kita, akan kita keluarkan sebagai anggaran untuk melindungi masyarakat kita. Mari kita lakukan perlindungan kepada masyarakat kita, kepada perempuan dan anak khususnya dari bahaya HIV AIDS. Mari kita berikan penanggulangan kepada orang-orang, sahabat-sahabat kita, masyarakat di sekitar kita yang terkena AIDS, baik ada tindakan yang berasal dari dirinya, ataupun apalagi yang tidak ada kaitan sama sekali dengan urusan AIDS, tapi mereka terkena dampaknya. Mari kita lakukan dua hal tersebut, mudah-mudahan insya Allah sebuah tujuan besar kita, di mana saat-saat ke depan dengan tindakan penanggulangan, dengan tindakan pencegahan, mudah-mudahan kita ke depan zero AIDS, artinya tidak ada orang yang tertulur dengan HIV AIDS yang baru. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka memperingati hari AIDS sedunia tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2012 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada siang hari ini menjadi sebuah komitmen bagi kita semua untuk sama-sama menghadirkan kebaikan dengan cara menjalankan peran di ruang masing-masing, sehingga dengan demikian kita bisa melihat Jawa Barat semakin baik pada masa-masa yang akan datang. Jangan terus, terus ada pengakuan, terus kita lakukan sosialisasi, yang penyadaran, bahwa ketika ada orang-orang yang tertentu dicurigai, kita langsung merisa, kan ada sejumlah orang dengan pekerjaannya, dengan perilaku yang ada, itu rentan, kita akan melihat infeksi. Harus saja hari ini kita memperingati hari AIDS sedunia tahun 2012 sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM dan juga kualitas masyarakat kita, khususnya di Jawa Barat ini. Karena HIV AIDS menjadi salah satu butir dalam Millennium Development Goals dan menjadi komitmen pertasional. Oleh karena itulah, pada rangkaian hari AIDS sedunia ini, kita baru saja memperingati hari kesehatan yang ke-48 tahun 2012. Kita sama-sama berharap, mudah-mudahan, momentum peringatan hari AIDS sedunia ini mampu membangun kesadaran di tengah masyarakat tentang pentingnya menunggu perempuan dan anak yang hari ini menjadi tema dari peringatan hari AIDS sedunia. Ini menjadi penting, mengapa? Karena perempuan adalah center of life, perempuan adalah pusat kehidupan yang kalau perempuan sehat, perempuan berdaya, perempuan terjegah dari berbagai masalah, baik kesehatan maupun sosial, mudah-mudahan akan lahir generasi yang unggul, generasi yang berkualitas yang akan menjadi pilar kekuatan bangsa ini. Tema sekarang dalam peringatan hari AIDS sedunia tinggi di Jawa Barat tahun 2012 adalah lindungi perempuan dan anak dari HIV dan HIV. Karena memang Jawa Barat ini memang yang sudah kelima besar, provinsi yang kelima besar. Nah ini kalau ditanya, populasinya memang berbeda. Kalau data-data ada dari Pak Ari di Komisi Pendangu Ulangan AIDS Provinsi Jawa Barat, memang meningkat ya, tapi kita mesin-mesin ini bekerja, bagaimana caranya seperti itu? Karena tentu, kalau dari badan pemerintah perempuan dan keluarga pencet, ini adalah dalam rangka sosialisasi. Masukin, masukin. Semuanya, seluruh kita berkeluarga. Pertiapun keluarga. Oh, kududus di siapin ya bang. Biar dari masyarakat, barita, berbicara semacam, sama kalau lebih tua ya bang ya. Ada juga alat-alat pencegahan yang memang harus mereka. Oke, bapak. Bukan yang pilih. Ini adalah pemerintah untuk Jawa Barat. Dan syukur Alhamdulillah Bapak Gubernur memberikan atensi yang cukup baik sehingga beliau bisa datang bersama Ibu Gubernur.